Hai selamat datang di YouTube channel I am Zafran Oke di video kali ini aku mau jelasin mengenai gimana sih cara main Ragnarok ya Kita mulai dari awal banget nih Setelah kita login Lalu akan muncul tampilan karakter select seperti ini Disini kita bisa buat karakternya dulu Oke kita taruh disini Lalu kita klik make Nah ini kita buat nama dulu ya Kita buat nama Face Oke Lalu setelah nama ini tampilan rambutnya mau seperti apa Ini ya dipilih sesuai selera aja Oke Setelah rambutnya Kita pilih warna rambutnya Lepas ya Sesuai selera teman-teman aja Ini tampilannya ya Dari samping dan belakang Kalau sudah oke Kita klik Oke Nah setelah jadi Akan jadi seperti ini Namanya ini jobnya masih novice Level 1 Ini experience nya 0 Ini hp ini darah ya Ini sp11 Ini marknya kita di training ground Terus ini str itu strength Agi itu agility Fit ini vitality atau darahnya ya Int ini intelligent Yang ini dex Yang ini lux Oke kita setelah ini kita pencet oke ya Nah kita udah masuk di Map training ground untuk pemula Pemula atau devenir untuk karakter nafas Disini ada tampilan beberapa option Ini ada karakter calip yang tadi Tujuh ganti Musung Kita bisa checklist Bisa kecilin Besarin Seperti itu ya Oke lalu disini Ada info Yang tadi tuh Darah SP Level Level 1 Atau job 1 juga ya Ini karakternya novice Ini namanya Ini bisa dikecilin juga Oke Ini ada shortcut ya Disini kita lihat Ada skill Atau pakai shortcutnya Ini ALT S Lalu ada item Ini shortcutnya ALT E Ini ada item Ada equipment Ada etc Lalu ada map Nah ini map Yang ada di Ragnarok ya Oke Selanjutnya Ada Party Build Exchange Dan lain-lain Ada juga info Nah info ini Barang yang kita pakai Dan ini statusnya ya Atau ada shortcutnya juga ALT Plus Q Oke Sebelum kita mulai Kita jalan dulu ya Ini Selamat datang Begitu ya Soalnya kita jalan Oke ini Masih loading Kita pindah ke Dalam Oke nanti Akan ketemu Dengan npc Resepsionis Dia menanyakan Nama Kita ketik Nama yang sesuai Dengan nama kita buat ya Ini huruf besar Dan huruf kecil Yang berpengaruh ya Setelah Selesai Kita klik ok Dia Selamat datang Oke Kita next Nah ini ada pilihan Apply for training Ini kita Jadi bisa Latihan dulu Nanti Di dalam Atau kita mau langsung Ke map utama Gitu ya Oke kita training dulu aja Lanjut Oke Kita Map training groundnya Oke disini Kita jalan lagi Ke atas Kayaknya Kita bisa pencet ya Nah disini Ketemu interface tutorial Kita klik Terus kita enter Enter aja Atau kita pencet next Bisa Oke kita Yes dulu ya Nah ini basic information Yang tadi Nah Ini kita langsung Next level nih Skill point Jadi ketika Nanti Next level Kita dapet Skill point ya Atau start point Jadi ada dua itu Nah Nah ada basic skill Kita dapet Barangnya Novice Ninja sweep Selanjutnya Kita disuruh Oke kita klik lagi Nah Kita ke Skill tutorial tadi ya Kita naikin dulu nih Pertama kita naikin Skillnya dulu Kita pencet LTS Nah disini skill Kita dapet Satu point Karena kita naik Satu level tadi ya Disini kita pencet Skillnya karena cuma satu Kita klik Nah disini Ada keterangannya Kalau kita arahin Kalau ini dicentang ya Kalau level satu ini Bisa Trading Atau bisa Berjualan Di level dua ini Kita bisa Emoticon Nanti kita coba ya Lalu di level 3 Kita bisa Duduk Jadi ini jobnya ya Job levelnya Bukan Base level Lalu ada Enable chatroom Untuk level 4 Join party Di level 5 Level 6 nya Bisa pakai cover Untuk level 7 Ada Organize party nya Yang tadi sesuai Sama level 5 Level 8 Sampai 9 ini Bisa pakai Ke Trans Ke job yang pertama Oke kita naikin dulu Setelah di klik Skill point nya Terpakai Kita klik Apply Oke Oke kita tutup lagi Nah ini Gak apa-apa Nanti kita naikin Selanjutnya Kita ke Sini dulu Sebelah kanan ya Disini ada item tutorial Oke disini yang tadi saya bilang nih Untuk melihat item Kita bisa pakai Item yang disini Atau pakai shortcut ALTE Disini ya Item Nah ini tadi Barang ini dapet Oke Terus Nah itu tadi ada 3 Tab Item Equip Dan Etc Oke Kita dapet Nova Spot Di item Dan dapet Equip tadi ya Nah ini kita dapet Equip Nah ini ada Namanya Hotkey Oke ini Bisa kita taruh Di Nanti skill-skill nya Yang kita bisa pakai Ini kita dapet Skill First Aid ya Ini bisa ditaruh Di F1 Atau F9 Ini bisa disetting sih Bisa dirubah Sesuai keinginan Nanti Oke kita dapet Job lagi Naik level Di job levelnya Dapet Nova Spot Oke dapet Experience juga Oke kita coba Naikin lagi ya Kita dapet 2 Skill point Karena kita naik 2 level tadi Menjadi level 4 Jobnya Untuk base nya Tetap 2 Kita naikin dulu 2 Nah kita udah Naik 2 level ya Kita bisa duduk Dan kita bisa kasih emoticon Kita coba Kita coba Duduk dulu Nah kalau duduk itu Kita pencet Biasanya Insert Atau Bisa kita set disini Di option Di shortcut Configuration ini ya Nah ini di interface Nah ini Kalau kita mau Duduk itu Nah ini Kalau di saya Pakainya ini ya Teman teman bisa Diset aja Mau yang mana Itu kita tutup dulu Kita coba duduk ya Nah ini kita duduk nih Karakternya duduk Tuh Kita berdiri lagi Pencet yang sama Coba kita pake dulu ya Equipment kita dapet tadi Di LTE Di tab equipment Kita pake coba Kita klik 2 kali Nah Biasanya terpakai ya Kita liat lagi Di LTE Q Ini Kita pake topi Baju Sepatu Manteu Dan senjata Knaif Oke Kita coba Diklik lagi Item tutorialnya Nah Kita disuruh kesini sekarang Ini skill tutorial Yang tadi ya Yang LTE S tadi tuh Oke Kita enter Enter aja Nah ini kita job Kita naik lagi nih Kita job 6 Oke Oke Kita naik lagi tuh ya Naik level lagi Naik level Base nya Udah 3 Job level nya Udah 6 Kita naik 2 point Kita langsung naikin Nah di level 5 itu Kita bisa apa Bisa join party Kita coba join party Oke Selanjutnya Kita klik lagi Kita nanti diarahin ke Pelatihan yang lain Nah kita pindah ruangan nih Ini kita kecilin dulu Yang pertama Kita ke helper dulu ya Oke Kita sudah Berhasil menyelesaikan Kursus yang pertama Kita ini yang kedua ya Oke Ini kita dikasih tau Kalau mau Cool monster itu Kita klik kiri di mouse Nah Ada lagi nanti Perintah kita Ketik Slash NC NC ini No comment ya Jadi kita Nanti Mukul monsternya Otomatis Ketika kita klik sekali Nggak perlu Ditahan terus Oke Lanjut Nah ini ada lagi Shift Jadi ketika nanti Kita mau Ke orang itu Menyerang orang Atau kita ngasih Paket skill ke orang Kita pake Comment Slash NS ya Atau no shift Oke Nah kita Jok kita naik lagi Karena kita sudah berhasil Pelajari Yang lain Nah ini Kita mau tau dulu nih Monster itu apa sih Ada monster Ada experience Ada item Nah monster ini Apa aja monster itu Beberapa Ada yang agresif Gitu ya Nah nanti ada Di beberapa Map Keliling kita Monsternya itu Terdiri dari Beberapa tipe Ukuran Propertinya Bagi contoh Ada Tipe Demihuman Brood Holy Demon Propertinya Dan yang lain Nah jadi Ada beberapa Spesifikasi monster Yang perlu kita Ketahui Ada Size nya Small Medium Large Jadi beberapa Kartu yang Bisa kita pake Ke monster itu Nah ini Sebagai contoh Cara menghitungnya Dagger yang 100% Damage Ke monster kecil Kalau kita pake di monster Yang besar Cuma Damagenya 50% Jadi gitu Nah monster ini Juga punya elemen Ada elemen Air Api Tanah Shadow Ghost Tom Holy Oke itu Kita next lagi Lalu selanjutnya Experience itu apa sih Nah experience itu Kalau kita bunuh Monster Kita nanti Akan dapet Experience Experience gitu Atau yang singkat XP Jadi experience itu Yang kita dapet Sesuai dengan level Monsternya Oke disini Terjadi kalau kita Menyerang monster Kita akan dapet Experience Oke selanjutnya Item Item itu yang tadi Kita pake itu ya Di kepala ini LTEK Oke Selanjutnya Kita ke Entrance Squared Untuk masuk ke Pelatihan yang kedua ya Nah kita dapet No Face Potion 300 Sebelumnya Di ITE Ini di item Kita taruh di atas dulu ya Ditaruh di kolom Skill Supaya kita bisa pake disini Saya menempatkannya Di F Nah Yang hijau ini Darah Yang biru ini SP ya Kalau yang darah kita habis Yang hijau itu Kita bisa pencetin Nano Face Potion Ini Fungsinya Mengembalikan Sejumlah darah Oke kita Hunting dulu ya Karena kita Perlu Job levelnya 10 Ketika kita Menyerang monster Contohnya ada Monster Pouring Kita klik Sebelum itu Nah ini darah kita Berkurang ya Nah kita Berkurang Ketika neck level Seperti itu ya Ada suaranya Ada 2 Biru ini Kanan kiri Sebelah kiri Untuk base Skill ya Basic skill Oke kita Kita naikin Nah ini udah 10 Kita apply Dan ini untuk Status Kita naikin ya Kita mungkin Naikin di Strength dulu Supaya Damage nya Lebih besar Di agi sedikit Semanex Oke kita tambah lagi Masih ada Skill Status point nya Masih Bisa kita pakai Oke Setiap monster itu Dia menjatuhkan Itemnya Ini itemnya Bisa kita ambil Kita naikin lagi Kita dapet status Point Ini bebas ya Sesuai nanti Karakter yang Teman-teman pilih Oke Jika sudah Kita ke atas Lagi ya Ke yang titik Merah ini Karena job Kita udah 10 Untuk level Novice Ini jobnya Maksimal itu 10 Jadi kalau udah 10 Berarti kita bisa Mengelesaikan Training ground ini Oke Jika sudah Dites lagi nih Nah Kita masuk ke dalam lagi Disini ada NPC Namanya Bruce Kita klik ya Olin Ini nama kita Selamat datang Nah ini Job Satu itu Ada Swordman Mage Archer Merchant Thief Dan acolet Ya First job ini Jadi teman-teman Bisa milih Mau sebagai Swordman Mage Atau lain-lain Gitu Mungkin Saya jelasin dulu Sedikit Kalau Swordman itu Dia lebih Experien Expert Dipake pedang Juga bisa Pake spear Senjatanya itu Dia itu Swordman itu Sangat Kuat Di serangan Fisik Juga dia Pake senjata Yang Berat Bajunya itu Nah Dia Tapi Tidak Bisa Menggunakan Busur Atau Panah Juga Senjata Bentuk Rod Cuma Satu Ini Kelemahannya Swordman Dia Gak Bisa Pake Magic Ya Karena Dia Serangannya Fisik Menggunakan Pedang Tadi Nah Salah Satu Pelebihannya Lagi Dia Sangat Besar Darahnya Sangat Banyak Dan Yang Terakhir Dia Juga Susah Untuk Dikalahin Karena Dia Serangan Jarak Dekat Nah Di Ragnarok Ini Swordman Umumnya Posisinya Sebagai Tanker Untuk Melindungi Orang Jadi Untuk Job Pertamanya Sebagai Swordman Nanti Dia Bisa Berubah Setelah Swordman Itu Bisa Berubah Jadi Knight Atau Crusader Pilihannya Seperti Itu Jadi Untuk Menjadi Proseder Harus Jadi Swordman Dulu Untuk Menjadi Knight Lalu Menjadi Swordman Dahulu Oke Selanjutnya Mage Atau Lebih Dikenal Dengan Magician Penyihir Ya Dia Itu Menggunakan Elemen Ya Elemen Api Air Tanah Juga Elemen Distrik Untuk Menyerang Musuh Jadi Sebagai Kekuatan Utamanya Itu Tadi Dia Menggunakan Senjata Berbentuk Rode Atau Knife Sebagai Senjatanya Dan Menggunakan Baju Yang Biasanya Ringan Kalau Tadi Kan Swordman Yang Berat Ya Selanjutnya Dia Dia Itu Damagenya Sangat Masif Dan Powerful Nah Banyak Orang Yang Mau Menjadi Magician Derab Naruk Ini Mage Itu Sangat Kuat Di Penyerangan Ya Karena Damagenya Tadi Lebih Sangat Besar Nah Job Keduanya Mage Ini Bisa Menjadi Wizard Atau Menjadi Sage Nanti Lebih Jelasnya Kita Ada Di Video Selanjutnya Selanjutnya Archer Jadi Job Setelah Nova Sini Kita Bisa Pilih Swordman Mage Atau Archer Selanjutnya Archer Ini Spesialis Di Bidang Panah Busur Tanah Terus Serangannya Juga Jarak Jauh Nah Ini High Akurasi Jadi Dia Tidak Pernah Miss Dan Serangannya Bisa Dari Jauh Sekali Ini Oke Setelah Job Selanjutnya Yang Dia Bisa Bikin Dari Archer Tadi Yaitu Yang Pertama Hunter Job Second Bart Atau Dancer Nah Kalau Gendernya Laki-laki Biasanya Menjadi Bart Kalau Untuk Gendernya Perempuan Biasanya Menjadi Dancer Jadi Otomatis Kalau Hunter Ini Masih General Nanti Pilihannya Bart Atau Dancernya Ini Tergantung Gender Selanjutnya Merchan Nah Merchan Ini Menarik Karena Dia Mengumpulin Zenny Jadi Mata Uang Di Ragnarok Itu Namanya Zenny Atau Kalau Di Indonesia Itu Namanya Rupiah Nah Ini Emang Keahliannya Ini Di Bidang Ekonomi Jadi Dia Bisa Naikin Harga Ketika Menjual Barang Atau Dia Bisa Menerima Diskon Ketika Membeli Barang Nah Merchan Ini Dia Juga Bisa Pake Growback Gitu Ya Buat Dia Jualan Atau Naro Barang Jadi Kapasitasnya Juga Lebih Besar Nah Job Keduanya Itu Bisa Sebagai Blacksmith Atau Alchemist Jadi Si Merchan Tadi Bisa Menjadi Blacksmith Atau Alchemist Selanjutnya Ada Thief Nah Thief Ini Menggunakan Senjata Tipe Danger Serangannya Juga Sangat Cepat Dan Mudah Menghindar Dari Musuhnya Jadi Mau Yang Tipe Serangan Cepat Dan Bisa Menghindar Itu Thief Juga Bisa Menggunakan Poison Atau Racun Nah Job Keduanya Yaitu Assassin Atau Rogu Pilihannya Yang terakhir Ini Acolite Acolite Ini Dia agak Seperti Messenger of God Ini Karena dia bisa Heal Heal itu Ketika Darah kita Berkurang Dia bisa Menambahkannya Sebagai support Nah Ini Sangat Dibutuhkan Ketika Kita Lagi Party Atau Hun Bareng Dia Bisa Ngasih Support Nah Ini Untuk Job Keduanya Dia Bisa Menjadi Priest Atau Menjadi Mong Seperti Seperti Itu Jadi Ada Satu Sebagai Swordman Dua Magi Tiga Archer Merchant Thief Acolite Seperti Itu Ya Mungkin Teman Teman Mau Jadi Apa Kalau Mau Pakai Tipe Pedang Dan Kuat Bisa Swordman Nanti Bisa Jadi Crusader Juga Lalu Bisa Magi Ini Yang Penyihir Bisa Menjadi Wijat Atau Sage Archer Ini Pemanah Bisa Menjadi Hunter Atau Bard Atau Dancer Merchant Tipe Pedagang Atau Ini Bisa Menjadi Blacksmith Atau Nanti Alchemist Native Jadi Assassin Atau Robu Ini Acolite Bisa Menjadi Priest Atau Mau Oke Setelah Itu Ketika Kalian Sudah Menentukan Pilihan Kita Bisa Klik Ini Ya Nah Kalau Masih Mau Di Tes Pilih Yang Pertama Ya I will Take The Course Kalau Mau Langsung Ke Ragnarok Kita Bisa Pilih Yang Bawah Let Ragnarok Please Oke Kita Pilih Yang Bawah Dia Nah Oke Kita Sudah Selesai Training Ground Sebagai Novice Dan Sudah Siap Berubah Second Job Oke Video Kita Kali Ini Mengenai Itu Saja Untuk Video Selanjutnya Nanti Gimana Cara Berubah Dari Novice Ke Job Yang Kita Pilih Oke Sekian Video Kita Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Untuk Di Like Dan Di Comment Ya Boleh Kalau Mau Di Share Terima Kasih